Suatu ketika Allah bertanya kepada malaikat Israel, Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam? Malaikat Israel menjawab, Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Aku menunggunya sampai bayinya dilahirkan, lalu kucabut nyawa wanita itu. Sungguh aku menangis ketika mendengar tangisan bayi itu, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Aku juga pernah terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Allah bertanya lagi, Apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Tidak tahu ya Allah. Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya.